Secara resmi terdaftar sebagai jurukampanye atau terdaftar di dalam tim TKN, tim kampanye nasional. Kalau sudah terdaftar resmi maka dia harus non-aktif dari jabatannya sebagai ketua umum muslimat NU. Karena Nato Tulama sudah menetapkan parameter dalam hal ini yaitu bahwa pengurus-pengurus di lingkungan BPNU yang terlibat secara resmi di dalam tim kampanye pemilihan presiden harus non-aktif dari jabatannya sampai akhir dari proses pilpres itu sendiri. Sudah ada sejumlah personil BPNU yang sudah non-aktif dan ini termasuk nanti juga ketua-ketua badan-badan utonum di lingkungan BPNU. Muslimat, Ansor, Fatayat, Ibnu BPNU dan lain-lain apabila masuk sebagai secara resmi di dalam tim kampanye nasional itu dia harus non-aktif dari jabatannya. Sedangkan mereka yang menjadi calon dalam memilu legislatif kalau mereka ini adalah mandataris kepengurusan yaitu ketua atau ROES harus mengundurkan diri dari kepengurusan. Jadi ada sejumlah ketua misalnya ketua PWNU kalau saya dan ROES Am jelas kami tidak menjadi calon apapun dalam pemilu ini. Tapi ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri baik sebagai anggota calon-anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai. Ada macam-macam partainya. Mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti. Kemudian ada juga yang mencalonkan sebagai anggota DPD juga harus mengundurkan diri dan harus diganti. Parameternya seperti itu. Maka kalau pertanyaannya soal Bu Kofi, Pak nanti kalau secara resmi, ya kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai ketua umum muslimat. Dan sebentar lagi PBNU akan mengeluarkan SK dengan list yang rinci tentang para pengurus yang non-aktif maupun yang harus mengundurkan diri dari jabatannya karena keterlibatan di dalam pemilu. Kami sudah membuat rincian ada beberapa puluh, beberapa puluh orang pengurus dari berbagai tingkatan mulai PBNU sampai ke ranting yang terlibat secara resmi atau menjadi calon dan mereka harus non-aktif atau harus mengundurkan diri dari jabatannya. Nanti akan ada SK PBNU khusus rinci mengenai hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.